Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan vision fx oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang bitcoin karena kalau kita bermain di dunia cryptocurrency maka secara otomatis adalah sebuah keniscayaan bahwa kita harus mengikuti perkembangan situasi yang terjadi terhadap bitcoin teman-teman karena kita tahu apapun yang terjadi di bitcoin karena bitcoin adalah memegang nilai kapital terbesar di dalam market kripto maka itu akan berdampak pada keseluruhan token atau coin yang ada di market cryptocurrency teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang sebuah perusahaan raksasa yang ada di Amerika Serikat yang bernama MicroStrategy ini ada sebuah berita dari Finbolg teman-teman jadi kalau kita lihat di sini teman-teman perusahaan raksasa Amerika Serikat ini telah berhasil mendapatkan lebih dari 12.000 bitcoin dengan nilai sekitar 347 juta USD teman-teman dan kita akan melihat korelasi atau dampaknya terhadap proyek dari Pi Network teman-teman sebagai sebuah proyek mendatang baru di dalam dunia kripto kita semua tahu bahwa Pi Network ini adalah sebuah proyek yang memungkinkan kita untuk menambang coin melalui sebuah handphone teman-teman jadi kalau kita lihat di sini teman-teman dengan ini MicroStrategy ini semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin di ruang cryptocurrency teman-teman jadi kalau kita lihat pada tanggal 28 Juli 28 Juli 2000 ini 28 Juli teman-teman ketua eksekutif dan salah satu pendiri MicroStrategy 28 Juni maksud saya ini Michael Saylor ini mengumumkan akuisisi tambahan sebesar 12.000 bitcoin teman-teman dengan harga rata-rata sekitar 28.000 dengan total investasi sebesar 347 juta USD teman-teman ini kalau kita lihat di langsung di website-nya perusahaan ini ini yang berhasil dibeli ini sekitar 12.333 bitcoin jadi pembelian ini membuat jumlah bitcoin yang dimiliki oleh perusahaan MicroStrategy ini mencapai angka 152.333 bitcoin teman-teman dengan harga pembelian rata-rata sebesar 29.668 USD per satu bitcoin dan biaya total sekitar 4,5 miliar pada tanggal 27 Juni teman-teman jadi MicroStrategy ini membuat kemajuan di ruang kripto yang luar biasa kita tahu bahwa Michael Saylor yaitu sosok yang mendorong strategi MicroStrategy ini berfokus pada bitcoin telah muncul sebagai pemimpin visioner yang membawa perusahaan ke puncak dunia aset digital teman-teman jadi keyakinan yang kuat dari Michael Saylor terhadap kekuatan bitcoin ini telah mengantarkan MicroStrategy menjadi pemimpin di industri kripto kemudian berhasil mengantarkan perusahaannya merevolusi cara perusahaan melihat dan memanfaatkan mata uang digital teman-teman nah ini ada sebuah pernyataan menarik teman-teman ini ada pernyataan menarik dari Michael Van de Pop yang menyebutkan bahwa bitcoin kemungkinan akan mengalami penurunan setelah pembelian MicroStrategy jadi ini menarik perhatian dari para pengamat di pasar teman-teman jadi meskipun kekuatan beli dari MicroStrategy ini memang mengesankan perlu dicatat bahwa bitcoin secara historis mengalami fluktuasi harga meskipun ada investasi institusional yang signifikan teman-teman jadi kalau menurut Michael Van de Pop setelah MicroStrategy membeli bitcoin dalam jula besar maka kemungkinan harga akan kembali turun teman-teman namun penting untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas teman-teman dari pembelian terbaru MicroStrategy jadi bitcoin baru-baru ini telah melewati batas 30.000 USD teman-teman dan ini menarik perhatian lebih banyak investor institusional yang mengakui potensinya dalam jangka panjang selain itu teman-teman antisipasi terhadap persetujuan bitcoin ETF atau bitcoin spot ini telah meningkatkan optimisme di pasar kripto teman-teman jadi faktor-faktor ini menunjukkan minat institusional yang semakin meningkat terhadap aset ini yang lebih memperkuat argumen untuk pertumbuhan bitcoin yang berkelanjutan dan lebih positif di masa depan teman-teman nah sekarang kita akan melihat dampaknya terhadap pinetwork teman-teman jadi akuisisi besar-besaran bitcoin oleh MicroStrategy ini dapat memiliki beberapa dampak positif terhadap perkembangan pinetwork teman-teman jadi dengan adanya perusahaan terkemuka seperti MicroStrategy yang semakin terlibat dalam aset kripto seperti bitcoin maka hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kripto karensi secara umum kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kripto karensi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengembangan pinetwork teman-teman kemudian ketika bitcoin dan kripto karensi semakin mendapatkan perhatian dari institusi dan investor ini juga dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap kripto karensi secara keseluruhan teman-teman sehingga hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan pengguna pinetwork karena minat mereka terhadap kripto karensi dan teknologi blockchain secara umum dan kehadiran dari MicroStrategy dan perusahaan besar lainnya yang terlibat dalam kripto karensi ini dapat membuka pintu bagi lebih banyak inovasi di industri ini teman-teman dan ini menciptakan peluang bagi proyek seperti fine network untuk terus mengembangkan fitur-fitur baru dan solusi yang inovatif teman-teman kemudian juga dengan semakin banyaknya perusahaan dan institusi yang memasuki ruang kripto ada potensi untuk terbentuknya kemitraan antara fine network dengan entitas yang lebih besar teman-teman jadi kemitraan semacam ini dapat membantu memperluas jangkauan dan pengaruh fine network serta memberikan akses ke sumber daya dan kesempatan yang lebih besar teman-teman namun juga penting untuk diingat bahwa dampak ini mungkin bersifat spekulatif dan tergantung pada faktor-faktor eksternal yang sulit diprediksi teman-teman jadi perkembangan fine network ini juga bergantung pada upaya internal terutama dari core team untuk mengembangkan dan memperkuat ekosistem mereka jadi demikian teman-teman update informasi tentang terjadinya pembelian besar-besaran bitcoin yang dilakukan oleh perusahaan raksasa yang ada di Amerika yang bernama micro strategy dan implikasinya terhadap perkembangan ekosistem fine network teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah literasi dan wawasan kita tentang situasi terkini yang terjadi di dunia kripto secara global sekian dari saya tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati